Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya semangat pagi ya kita lanjut untuk pertemuan ketiga dimana pada pertemuan kedua kemarin kita sudah belajar mengenai antifungi dan juga antihoyeres ya kemudian di pertemuan tiga ini kita akan belajar mengenai antel mintik apa sih antel mintik itu kira-kira tahu tidak antel mintik itu sudah ada ya kira-kira di gambarnya ini apa ya gambar apa ya oke antel mintik antel mintik itu adalah obat yang bekerja secara lokal untuk mengeluarkan cacing dari saluran gastrointestinal ataupun secara sistemik untuk membasmi cacing dewasa atau bentuk berkembangnya yang menyerang organ dan jaringan oh sudah tahu bu antel mintik berarti obat cacing gitu ya pernah minum obat cacing ya yang dianjutkan kan kita setiap 6 bulan ya harus minum obat cacing setiap 6 bulan oke sudah berarti sudah sudah paham ya apa yang dimaksud dengan antel mintik antel mintik itu adalah obat cacing obat yang bekerja secara lokal maupun sistemik untuk mengeluarkan atau membasmi cacing kemudian cacing itu ada yang disebut dengan ascaris kalau ngomong ascaris itu ya itu cacing ya lumbrichloides yaitu atau yang disebut dengan cacing gilik atau gelang biasa menginfeksi lumen usus pada sekitar 25% pasien di dunia cacing ini panjangnya antara 10-30 cm banyak terdapat di subtropik terutama pada daerah yang sanitasinya buruk terapinya adalah menggunakan meben dasol atau levamisol oral piperasin juga efektif akan tetapi menyebabkan diare dan muntah jadi nanti tergantung cacingnya cacingnya cacing apa dia cocok pakai obat yang mana contohnya yaitu tadi untuk cacing gilik ascaris lumbrichloides yaitu bisa menggunakan meben dasol kemudian ada cacing tambang ancillostomang duodenal atau necator americanus cacing kecil ini panjangnya 1 cm menempel pada mukosa dan menghisap sedikit darah dari pejamu setiap hari cacing tambang adalah penyebab umum anemia defiensi besi di negara tropis maupun subtropis efektif juga menggunakan meben dasol jadi cacing tambang cacing gili cocok atau efektif menggunakan meben dasol yuk kira-kira kalian biasa minum obat cacingnya apa namanya oh saya biasanya minumnya kombantrin bu oke dilihat itu si kombantrin isinya apa aktifnya apa jangan hafalkan merk oke kemudian cacing cambuk adalah cacing dewasa yang tinggal di usus bagian bawah dan melepaskan telurnya keluar tubuh manusia bersama kotoran telur yang tertelan selanjutnya akan menetas di dalam usus halus dan hidup sampai dewasa di sana telur cacing cambuk ini berukuran 50-54 mikron pada anak-anak cacing cambuk dapat ditemukan di seluruh permukaan usus besar dan juga rektum cacing ini biasanya menyebabkan orang terkena disentri dan juga aneh miak aneh miak itu juga karena ada cacing cambuk hijalah yang timbul pada penderitaan cacing cambuk antara nyari abdomen dihari maupun usus buntu kemudian ada cacing benang yang menginfeksi usus terapinya menggunakan tiabindasol albindasol gitu ya sama yang tadi juga cacing kermi ya cacing kermi ini adalah infeksi enterobilis vermicularis yang panjang 1 cm sangat terjadi terutama pada anak-anak itu kan sering yang kita ngomong i ada cacingnya cacing kermi gitu ya kermian gitu ya ini diterapi menggunakan meben dasol juga kemudian ada filariasis limpatik adalah infeksi yang biasanya disebabkan oleh wuseria bancrofti pulgia malayi atau betimori akibat gigitan faktor nyamuk diatil karbamazin dan infermectin digunakan dalam infeksi karena filaria filariasis contoh cacingnya sudah disebutkan ini hanya gambarnya saja ini contoh gambar cacing gelang bentuknya keluar seperti gelang kemudian cacing pita cacing benang cacing kermi lebih kecil kemi cacing tambang dan juga cacing cambuk ini adalah contoh nama-nama cacing tapi kalian tadi sudah dengarkan bahwa sebagian besar memang apa namanya bisa diatasi dengan menggunakan meben dasol kemudian obat-obatnya obat-obat untuk antel mintik tadi kita sudah dengar yaitu ada meben dasol gitu ya yang pertama ada alben dasol alben dasol adalah suatu antel mintik oral spektrum luas yang merupakan obat pilihan untuk askareasis ini alben dasol bekerja dengan jalan menghambas sintesis melikotribulus dalam nematoda dan dengan demikian mengurangi ambilan glukosa secara irreversibel akibatnya parasit-parasit usus dilumbuhkan atau mati perlahan-lahan ini si alben dasol ini cocok untuk askareasis dan mekanismenya serta dosisnya tolong kalian hafalkan ya dari alben dasol sampai kontraindikasi efek samping sediaannya dia hanya ada yang 400 mg tetap harus di hafal kemudian selain albendasol ada juga pirantel pamoat pirantel pamoat merupakan telmitik berspektrum luas yang sangat efektif untuk penanganan askareasis pirantel efektif terhadap wujud dewasa ataupun imatur dari cacing yang rentan dalam saluran intestinal namun tidak terhadap tahap perpindahan dalam jaringan ataupun terhadap sel telur mekanismenya dia merupakan agen penghambat neuromuskular yang sifatnya mendepolarisasi sehingga akan menimbulkan pengeluaran astil kolin dan penghambat kolinesterase yang menyebabkan stimulasi reseptor-repsor ganglionik dan pelumpuhan cacing cacing yang diikuti dengan pembuangan dari saluran intestinal manusia itu adalah si pirantel pamuat dosisnya dan yang lainnya tolong dihafal berarti sudah ada dua ya albendazol sama pirantel pamuat kontraindikasi efek samping semuanya tolong dihafal sendiri kemudian ada piperazin sulfat piperazin sulfat merupakan obat alternatif dalam pengobatan askariasis dengan angka kesembuhan di atas 90% bila dikonsumsi selama dua hari cara kerjanya cara kerja diduganya adalah si piperazin ini pada otot cacing dengan mengganggu dari permeabilitas membran sel terhadap ion-ion yang berperan dalam mempertahankan potensial istirahat sehingga menyebabkan hiperpolarisasi dan supresi impuls spontan disertai dengan paralisis jika ada kata-kata yang kurang dipahami saya selalu menyampaikan bahwa saya pun cara belajarnya adalah mencari kata susah sedikit-sedikit di googling oh apa sih asetil kolin cari asetil kolin saya google masukkan kemudian ada askariasis apa askariasis kemudian ada kata hiperpolarisasi misalkan itu biar apa kita jadi lebih paham ya jadi belajarlah coba untuk mencari tidak hanya menghafalkan nantinya setelah itu hilang tapi hafal dan mudeng gitu ya oke yang sama seperti yang lainnya mekanisme cara kerja apa semuanya disilahkan dihafalkan sendiri kemudian ada juga metrifonat terus kemudian ada niklosamid niklosamid ini menghambat posverilasi anaerob mitokondriopalasi terhadap ADP yang menghasilkan energi untuk membentuk ATP jadi tidak bisa membentuk ATP karena pembentukan si ADP nya saja dihambat ini niklosamid yang otak indikasi efek sampel seperti biasa dilanjut sendiri ada oksam nikwin ya oksam nikwin tapi untuk sediaan-sediaan yang ada dari tadi kita menghafal albindasol kemudian ada pirantel pamuat kemudian ada apa piper asin gitu ya itu tidak semua sediaan-sediaan ini BTO0 gitu ya BTO0 tidak di pasaran coba kalian cari sediaan yang ada di pasaran itu apa saja kira-kira obat-obat yang ada di pasaran invermectin gitu ya nih ini contoh yang ada di dalam pasaran di dalam pasaran atau di pasaran maksudnya yang ada albindasol tadi yang pertama di hafal itu ada albindasol jangan lupa albindasol mekanisme kerjanya bagaimana terus kemudian sampai dosisnya berapa di hafal ada albindasol piperasin pirantel pamuat ya intermectin meben dasol mudah sama pirantel pamuat ya itu ada disediaannya di pasaran jadi kalau kalian minumnya kubantrin kubantrin gitu ya oh itu isinya apa pirantel pamuat ingat masih kali kerjanya pirantel pamuat itu apa ayo dilihat lagi ya terus kemudian ada piperasin albindasol dan juga meben dasol dan juga intermectin jadi paling tidak itu ya di hafal ada albindasol mebindasol kemudian pirantel pamuat piperasin sama intermectin itu kalian harus hafal karena cara obat-obat tersebut ada dalam pasaran jadi kalian harus tahu cara kerjanya dosisnya gitu ya jadi saat kalian nanti di pelayanan gitu ya bekerja di pelayanan tidak bingung ditanya dosisnya berapa gitu terus kemudian cara kerjanya dia bagaimana kan mungkin ada orang yang tanya ini isinya dua ini diminum semua apa diminum satu saja terus nanti cacingnya ikut bersama fesis keluar hancur atau dia masuk bentuk cacing kadang pasien ada yang bertanya-tanya seperti itu jadi kalian harus bisa menjawab dia kerjanya bagaimana sih sebenarnya kok bisa membunuh cacing ini gitu ya kemudian selain ada antel minti juga ada amubisid ya amubisid berarti sepertinya dari kata-katanya obat untuk memunuh amuba gitu ya amubiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh entamubah histolytia organisme ini dapat menyebabkan infeksi usus asimptomatik kolitis ringan sampai sedang infeksi usus berat seperti dysentric amuboma absensati dan infeksi ekstra usus lainnya jadi amubiasis ini adalah infeksi yang disebabkan oleh entamubah histolytia terapi bentuk spesifik dari amubiasis untuk infeksi usus asimptomatik dimana di daerah endemik membawa asimptomatik atau karier umumnya tidak diobati tetapi di daerah yang non-endemik mereka diterapi dengan amubisid lumen obat amubisidial jaringan tidak perlu amubiasis lumen standar adalah diklo diloksanit furoat yodokuninol dan paramomisin masing-masing obat mengeradikasikan angka pembawa sebesar 80-90% pasien dengan satu kali pengobatan terapi dengan amubisidial lumen juga diperlukan untuk mengobati semua bentuk dari amubiasis lainnya ini adalah obat untuk amubiasis lumen kemudian ada kolitis amuba metronidazol plus suatu amubisida lumen merupakan terapi pilihan untuk kolitis amuba dan sentri pernah dengar metronidazol metronidazol dia masuk antifungi golongan azol sebenarnya antifungi itu juga masuk ke dalam antibiotik antibiotik yang dia dipisahkan menjadi antifungi tetrasiklin dan eritromisin merupakan obat alternatif penyakit ekstra usus dihindrometin atau emetin juga diberikan tetapi sebaiknya tidak ada karena masalah toksisitas ada tetrasiklin ada eritromisin itu kan antibiotik tadi sudah dijelaskan untuk infeksi ekstra ususnya terapi pilihannya yaitu menggunakan metronidazol ditambah amubisid lumen tadi ada tiga obatnya paramomisin itu ada di selet yang depan kemudian obat amubisid tadi ada metronidazol dan juga tinidazol metronidazol adalah suatu nitromidazol adalah obat pilihan dalam pengobatan amubiasis ekstra intestinal obat ini caranya dengan mematikan trofosoid tetapi tidak kista e-histolistica dan secara efektif membasmi infeksi usus dan jaringan ekstra intestinal tinidazol suatu metronidazol terkait yang tersedia di AS sejak tahun 2014 tampak memiliki aktivitas yang setara dengan profil toksisitas yang lebih baik daripada metronidazol tetapi disediaan di kita masih yang ada baru hanya metronidazol ini ya tolong dihafalkan sendiri dibaca dan dihafalkan lagi sendiri dimengerti dulu baru dihafal soalnya mekanisme kerja dosis efek samping sediaan itu memang harusnya dihafalkan ini indikasinya yaitu untuk amubiasis gardiasis trichomoniasis 3x sehari 500mg untuk orang dewasa kemudian ada yodo yodo quinol yaitu hidroxyquinoline ph-logen adalah suatu amubisit lumen yang sering digunakan bersama dengan metronidazol karena kan tadi tetap harus menggunakan juga amubisit lumen mekanisme kerjanya memang agak belum jelas untuk yodo quinol kemudian ada efek samping semuanya harus dihafal kemudian ada diloksanit furorat diloksanit furorat ini kan tadi yang apa namanya amubisit lumen yang indikasinya untuk infeksi lumen asimptomatik dan juga amubisit lumen dosisnya pakaian ini digunakan dengan amubisit joringan yaitu dengan metronidazol jadi metronidazol digabung dengan amubisit lumen ini adalah diloksanit furorat hafalkan sendiri lagi seperti biasa nanti suatu saat jika kita ada waktu nanti akan saya buatkan bahwa memang kita harus hafalan harus hafalan harus hafal 250 obat namanya nama generiknya saja ya kemudian dengan mekanisme kerja dosis dan juga efek samping itu harus hafal sehingga saat kalian terjun ke lapangan nanti tidak bingung oh ini obat apa sih kemudian paramomisin paramomisin juga tadi adalah untuk amubisit lumen yang digabung dengan metronidazol juga paramomisin namanya agak susah memang tidak apa-apa tapi tetap harus dihafal diklosanit paramomisin memang tidak susah kemudian ada emetin dan hidro emetin indikasinya untuk amubisit efektif terhadap trofosoid jaringan ehistolitica yang bekerja pada dini usus hati dan jaringan ekstra intestinal contoh sediaannya ada di pasaran ini ada kalau metronidazol ya sering sekali ya ada metronidazol kemudian ada paramomisin kemudian ada diloksanit ya ternyata yang untuk amubisit lumen itu ada ya itu ada di pasaran ya ini ada di pasaran saja kalian hafalkan nama-namanya dan juga apa namanya mekanisme kerjanya itu seperti apa nanti ya dihafalkan baik terima kasih hari ini untuk antel mintik dan juga amubisit yang terutama kalian hafalkan yang memang obat-obat itu ada di pasaran untuk antel mintiknya masih ingat tadi apa saja oke ada albendazol ada mebendazol pirantel pamawat piperasin intermectin hafalkan cara kerjanya dosisnya gitu ya kemudian sampingnya hafalkan amubisitnya ada apa saja amubisitnya ada paramomisin gitu ya metronidazol walaupun namanya agak susah-susah saya sendiri juga ngomongnya susah ya karena jarang ya obat-obat untuk amubisit ini kecuali metronidazolnya itu tetap harus kalian hafal oke terima kasih selalu semangat untuk belajar gitu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati